Tribun News Today Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, cukup rumit menebak siapa sosok kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dimaksud oleh Jokowi. Terlebih lagi kata Adi selama ini Presiden Jokowi Dodo sering membuat manuver yang kadang sulit dibaca arahnya oleh publik. Meski begitu ia berharap sosok yang akan dipilih Presiden memiliki kompetensi serta memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Adi menambahkan bahwa sosok seperti Ritwan Kamil atau kepala daerah lainnya yang masih aktif menjabat sangat mustahil. Ia pun menambahkan jika melihat dari perspektif publik yang muncul belakangan ini, nama-nama seperti ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias AHOK hingga ex-mentri riset dan teknologi Bambang Brojonegoro masih diunggulkan untuk dipilih Presiden Jokowi Dodo. Kecelakaan mau terjadi di Simpang Rapak Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 21 Januari 2022 pagi hari. Kecelakaan tersebut terekam CCTV dan videonya ramai berada di masyarakat. Dalam rekaman CCTV yang berdurasi 41 detik itu, menunjukkan situasi lalu lintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Muara Rapak Balikpapan pada Jumat 21 Januari pukul 6 lewat 19. Saat itu arus lalu lintas kendaraan cukup padat. Pada detik ke-20, dalam video tersebut, truk jenis pusul berkelok-kelok menghindari pengendara dari turunan Muara Rapak. Beberapa saat kemudian, truk tersebut menabrak kendaraan yang tengah menunggu trafik light. Kepala Bidang Humas Poldakal Tim Kombes Yusuf Sutejo saat berbicara di Kompas TV mengatakan, truk Tronton tersebut mengangkut kapur pembersih air seberat 20 ton. Hasil pemeriksaan awal diduga truk mengalami remblong. Untuk kendaraan yang terlibat roda 4 ada 6 unit, sedangkan roda 2 14 unit yang menjadi korban. Kompas.com melaporkan mulanya truk Tronton tersebut bergerak menuju kampung baru balik papan. Truk bernomor polisi KT8534AJ itu dikendarai oleh Muhammad Ali, 48 tahun. Begitu tiba di depan Raja Wali Foto, yang se... Begitu tiba di depan Raja Wali Foto, sang sopir mulai mengurangi porseneling dari 4 menuju 3. Namun sesampai di depan Bang Mandiri persis jalan turunan Simpang Muara Rapak, rem truk mendadak blong alias tidak berfungsi. Akibatnya truk itu meluncur laju, menabrak pengendara yang sedang berhenti mengantri menunggu pergantian lampu merah di trafik light Muara Rapak. Denny Sumargo angkat bicara mengenai konflik Faisal dan juga Dodi Sudrajat, kakek dari Gala Sky Ardiansyah yang menjadi sorotan publik selama ini. Denny Sumargo menilai bahwa konflik Faisal dan Dodi Sudrajat sudah melebar kemana-mana, karena masalah utamanya adalah hak asuh atau perwalian saja. Bahkan diakui pria yang akrab di Sapa Dersu itu, konflik Faisal dan juga Dodi Sudrajat berbuah hujatan dari warganet di media sosial. Priam 40 tahun itu merasa konflik Faisal dan juga Dodi Sudrajat tidak perlu diperpanjang, karena hal itu akan ditakutkan untuk mengganggu pertumbuhan Gala Sky. Oleh karena itu, Denny Sumargo berharap Faisal dan juga Dodi Sudrajat memperkecil masalah yang ada dan tidak perlu lagi diumbar ke ranah publik. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Yeni Wahid menargetkan atlet Panjat Tebing Indonesia bisa meraih dua medali emas pada kejuaraan dunia Panjat Tebing yang rencananya akan dihelat di Indonesia pada Oktober mendatang. Target itu ia sampaikan usai menghadiri acara rapat kerja Komite Olimpiade Indonesia atau KUI di Artotel Jakarta Kamis 20 Januari kemarin. Untuk atlet yang ditargetkan Yeni belum bisa membeberkan lantaran masih banyak atlet yang mempunyai potensi di luar Ari Susanti dan Rahmat Adi Mulyo. Ari Susanti sendiri merupakan atlet andalan Indonesia yang sukses memecahkan rekor dunia pada nomor speed dan mencatatkan empat kali juara dunia. Sementara itu Rahmat Adi Mulyono meraih medali emas pada kejuaraan Panjat Tebing Internasional atau IFSC Connected Speed Knockout dengan catatan 5.770 detik. Sementara itu Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari sepakat dengan target dua emas yang diusung oleh Yeni Wahid. Menurutnya kejuaraan dunia Panjat Tebing yang masuk dalam kualifikasi Olimpiade 2024 Paris ini tentunya juga tidak akan terlewatkan oleh para peserta dari negara lain. Demikian empat informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunews Today hanya di Spotify Tribunews Podcast dan juga Youtube Tribunews.com. Tetap pauti protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau penjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Terima kasih telah menonton!